Oke guys, ini aku lagi ada di Black House Nah sekarang aku ketemu sama kakak Ray Ini kakak Ray adalah salah satu sarban Karban apa ini? Karban ghosting bukan? Udah sering Oke kakak Ray ini aku denger-denger Sering banget digigit ular ya? Enggak sering Berapa kali? Ada sekitar 11 kali Kalau yang Venom ya? 11 kali? 11 kali? Venom? Kok masih ada? Tapi yang fatal 2 kali Itu ular apa aja? Cobra, Cobra Kalau yang paling Venom itu 11-11 ya? Cobra sama Cobra? Kenapa? Punya sendiri atau? Punya sendiri Kebanyakannya kayak kakulia doran Yang digigit bagian mana? Ini jari bengkok Emang udah gak bisa lurus lagi kalau misalkan bisa? Kalau saya masih bisa kalau diginiin Cuma kalau misalkan otomatis kayak gini Enggak bisa? Tidak bisa jadi pasif bakal Berarti kena saras ya? Iya, saras Oh Kalau ini awalnya mikrosis Cuma saya obatin sendiri Alhamdulillah gak nyampe grogot bener-bener sih Jadi cuma kayak cuman nempel doang gitu? Iya Terus Cuma sebelum mana lagi? Ini Cobra Tapi udah baik aja Gimana sih? Ada 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 Jadi kan makanya Kebanyakan anak-anak pemula Sekarang Bukan jumlah ya Pemain reptil yang sekarang Atau keras itu Mereka Modal berani aja Sedangkan ilmunya kurang Oke Nah mungkin Saya kasih tau kali ya Awal Kalau misalkan digigit Sama Cobra atau Kace Apa aja Tindakan pertama itu harus gimana? Satu Tenangan juga Maaf Ini digigit sama yang berdisa Disuruh santuy Itu gimana sih? Jadi memang gini Ketika dengan cara kita santai Tenang Kita bisa berpikir Lebih jernih Apa yang harus kita lakukan Step by stepnya Ditambah Ketika kita panik Itu kan detak jantungnya Semakin kenceng Nah itu Si sel darah merahnya akan cepat Jadi Jadi racunnya atau bisanya Itu bisa cepat mengalir Lebih cepat lagi Padahal Si bisa itu kan sebenarnya Si bisa ular ya Si bisa ular itu Menjalannya lewat Sel getah bening Tapi ketika sel getah bening Itu sudah tidak Kuat untuk melawan Itu akan pecah Masuk ke Daerah merah Karena kalau misalkan Digit Apa Kena bisanya itu Bisanya kata jadi kristal Jadi kayak kaca gitu Mana gimana ini? Bisanya itu Kalau misalkan kita diemin nih Itu kan bakal Mengkristal Berarti kalau misalkan kita kegit pun Dia akan mengkristal juga Membeku dalam adanya Iya membeku Si darahnya akan menggumpal Oh Senem banget Terus gak kapok Ini anaknya berapa nyawa sih Gak ngerti lagi Gue tumpah Berarti sekarang di rumah ada? Di rumah alhamdulillah udah gak ada Karena saya sekarang jarang pulang Ditambah ada orang tua dan keluarga lainnya Oh iya keluarga lebih utama ya Di padan pak kenal sama keluarga Derepot Terima kasih Hai ya inilah salah satu korban dari Cobra sama kaca Emangnya kalau misalkan kalian ketemu Cobra sama atau King Cobra Lebih baik gak usah dipegang Atau di deketin Lebih baik Di hindari Cara ngingin darinya gimana? Ya udah cuek aja Cuek aja Jangan diganggu ya Karena ular King Cobra Atau ular apapun Dia tidak akan menyerang Kalau gak kita provokasi Oke Nah ini mau nanya gini Kan banyak banget yang meninggal Karena diizit sama King Cobra Itu Kenapa? Apakah dia panjang? Padahal kan dia udah Istilahnya udah tau nih ya Udah lama nih nih Lihara ini gitu Apa salah penanganan Penanganan Terlambat Banyak pangkurnya sih Yang pertama Dari imun Yang pertama kita dilihat Ketimun Imun Imun Ya biasa buka lu dong Ini boleh mukulin Boleh banget diizinkan Yang pertama imun Ketika imun kita drop Itu akan semakin cepat Terus yang kedua Mungkin ada dari pertolongan Pertolongan pertamanya Pertolongan pertamanya Mungkin kurang tepat Yang ketiga tindakannya Ya itu tempat Mungkin obat kurang Obatnya apa tuh? Paracetamol Bukannya Saya juga Kalau ada korban di rumah Sekarang saya kasih Paracetamol Pertama kali Pertama kali Biar apa tuh? Biar gak meriang Emang gak sakit Sakit lah Sampai meriang-meriang itu Jangan sampai amit-amit Tapi kalau mau nyoba bisa Gak harus langsung ke cobra Bisa lah ya Boleh ya Ajak kuda antem lu rep Ajak kuda antem Ditambah kan sebenarnya Bisa ular itu Apa ya Bisa ular itu kan sebuah protein Yang dibutuhkan oleh manusia Sebenarnya Cuman Karena Likudnya itu lebih Kuat Lebih tinggi Ya jadi Kekitanya berdampak Tuh Sebenarnya Jadi itu bisa Bisa ular itu protein Bisa Bisa Jadi Jadi Lu mesti jelasin dong Bisa ular itu dari mana Iya itu Gimana Bisa ular itu dari mana Dari kumpulan makanan-makanan Yang di Maksudnya bisa ada Si misalnya Cobra ini ya Ma Cobra ini kan Dia berbisa Iya Nah itu tuh Maksudnya bisa adanya tuh Bisanya itu tuh Dari makanan kah Atau dari memang Milidianya kah Yang ada kandungan Bukan kandungan sih Apa sih Kayak tempat bisanya gitu Iya Atau apa Kalau dari Jenis Elapidae Contoh lah Cobra Cinkobra itu kan Elapidae Nah Atau Elapidae Itu Dia punya Produksi sendiri Oh produksi Produksi sendiri Gitu Terus disimpan di kandungbisa Itu untuk senjata Dari hormon Ya Ya gitu lah Nah Terus Ada juga Yang dari makanan Nah itu Dari 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 Natridae Nah itu Biasanya Ular picung Nah Ular picung itu Dia berbisa Dan Beracun 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 Racun Itu Itu dari eksternal Yang dibuat Langsung Ditampilakan Contoh Gini Kayak Contoh Kukang lah Paling gampang Lah Kukang Kalau di hewan Ada kukang Ketika panik Dia pasti Jelat-jelat Ketiaknya Sama gigit-gigit Bagian sininya Itu simpen Itu racun Itu buat Nyimpen Si racunnya Di Tarinnya Ditarin Oh di tarin Iya Ketika gigit Kan otomatis Sobek Sobek dong Gak mungkin Gak sobek Sobek Nah itu Si racun Itu bakal Tapi kalau bisa Itu ada Produksi sendiri Kalau bisa Kalau bisa Produksi sendiri Bermacam-macam Sebenarnya Ada dua Tadi yang sebutin Sama si Ragan Ada yang dari makanan Ada yang Produksi Kalau dari makanan Tadi berat cucu Nah itu makanan Dari apa? Kodok Kodok buduk Kodok buduk Beracun Beracun Ada racun Oh ada racun Di kulit Bakteri-bakteri Eksternal lain Itu kan bisa Di Olah Jadi simpen Di tarin belakang Ya udah Kalau gitu Thank you ya Karya Ini banyak banget Belajar Sama Karya Jadi kalau gitu Jangan lupa subscribe Like dan comment Kayak gitu Selaranya Kisbay dong Kenapa Kisbay dong Semuanya Semuanya Konten gue harus Kisbay Tadi ya Saya gak gila Kisbay Ayo cepetan Lung re Kisbay 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 Kan begini Kis Gak lah Coba Ih semua konten gue harus Kisbay Mau coy apa cowok Hei gitu deh Belikan anjing Ini mau nanya nih Kan banyak banget tuh Kalau misalkan digigit sama kaca Kobra tuh Diamputasi Terus apa Kalau misalkan Udah disini ada yang Contoh digigit di Areal tangan Sebenernya tidak harus Diamputasi Sebenernya tidak harus diamputasi Untuk Untuk mikrosis Kita bilangnya Mikrosis ya Mikrosis Gigitan ular itu Tidak harus diamputasi Beda dengan diabetes Melitus Oke Nah Cukup kita bersihkan aja Kalau di saya sih ya Di rumah Di rumah pribadi Saya cukup bersihkan Terus buang Si yang sudah matinya Jadi kita obatin Tutup Insya Allah Mulus lagi Enggak terlalu mulus Ada bekas lukama Terkecuali kalau yang Di dekat-dekat sendiri Dekat-dekat sendiri jari Kalau ada yang bisa diselamatan Ada yang gak bisa Berarti kalau gak selamatkan Amputasi Amputasi manual Nanti cepat sendiri Aduh gak kebayang deh Nah kalau Misalkan diamputasi Ke rumah sakit Misalkan kita Kenanya di Kayak saya kemarin Disini Ini masih ada Cuman gak terlalu ini ya Ini disininya Ada nih Ya itu Kelihatan gak Nah disini Kalau biasanya disini Segini busuk Kita amputasinya Biasanya segini Iya Terus Nah Daripada ada amputasi Kan kasian Ini kalau kita obatin Cukup sendiri Kalau yang parah Cukup sendiri Eh tapi aku pernah denger Kalau misalkan kita gigitnya disini Tiba-tiba yang bekak disini Itu bisa Menjalar Oh karena menjalar itu Tapi disini malah enggak Digigitannya Pasti Oh pasti Contoh misalkan kita digigit Di area punggung Nanti bongkas Oh gitu Oh gitu Oh gitu Terima kasih.